Oke, selamat menikmati teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andetatum, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat, serta dimudahkan urusannya oleh Allah Ustalla. Seperti biasa, saya akan bagi-bagi lembu gratis buat teman-teman semua yang mengalami kasus kulkas rusak, yang mengalami kasus mesin cuci rusak. Saya akan bantu bimbing Anda secara sederhana, mudah dipraktekan, mandiri. Jadi Anda praktek mandiri, ilmunya gratis dari Andetatum. Andetatum bantu Anda untuk hemat, Andetatum bantu Anda untuk hemat. Walaupun Anda seorang emak-emak pun, walaupun Anda seorang emak-emak atau Anda seorang anak SMP pun, saya yakin Anda akan paham dengan apa yang saya sampaikan, karena ilmu yang saya sampaikan kepada Anda itu versi emak-emak. Versi emak-emak, versi orang awam, versi ibu-ibu dapur. Kalau ibu-ibu dapur saja paham, saya yakin sekali bahwa Anda seorang laki-laki pun akan lebih mudah memahami atau menangkap apa yang saya sampaikan kepada Anda. Hari ini adalah bagaimana caranya menambal evap kulkas politron yang bocor. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman berhatikan. Karena banyak sekali teman-teman yang follow saya, subscriber saya, ataupun yang ikut di Facebook saya, banyak sekali mereka yang bingung. Kulkasnya kecocos. Kulkasnya kecocos, kemudian bingung bagaimana caranya kecocos, kemudian bingung bagaimana mas Andrei caranya mengatasi kulkas yang kecocos ini. Saya akan memberikan ilmunya kepada teman-teman secara pelan-pelan ya. Secara pelan-pelan dan mudah dipahami. Bagaimana caranya? Silakan diperhatikan ya. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita panasin dahulu ya. Kita panasin dulu teman-teman, ini kelihatan lubangnya ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman tahu ini adalah lubang freon ini teman-teman. Ini lubang freon dia nih, kesini, kesini ya. Kemudian kesini, di dalam sini sinya freon semua nih teman-teman ya. Di dalam sini sinya freon semua. Jadi bukan apa namanya, bukan seng belaka ya. Bukan seng belaka, di dalam sini ada freonnya. Makanya Anda pasti yang sudah mengalami kejadian tersebut akan kaget. Pada saat Anda mengambil batu es, pada saat Anda mengambil batu es, kemudian Anda mengambilnya pakai pisau, atau pakai garpu, atau pakai benda-benda tajam lainnya ya. Kemudian keluar asep. Keluar asep atau kukus, bahasa Jawanya ya. Keluar asep atau kukus, kemudian ada kaget. Itu kukus apaan? Itu asep apaan? Itu adalah freon sebenarnya teman-teman ya. Itu sebenarnya adalah freon. Freon yang Anda tusuk. Jadi untuk pelajaran, ke depannya kalau Anda ketemu kasus mau nguras ya, menguras kukus, jangan menggunakan benda tajam. Lebih baik Anda cabut saja colokannya ya. Ini saya kasih sekalian ilmunya ya, biar Anda tidak ribet ya sebentar. Anda cabut saja colokannya. Anda cabut colokannya, kemudian Anda diamkan selama 2 jam. Ya, cabut colokannya, diamkan selama 2 jam dalam kondisi pintu dibuka. Dalam kondisi pintu dibuka, pintunya nih ya. Nah, seperti itu. Dalam kondisi pintu dibuka, Anda cabut colokannya, kemudian tunggu 2 jam saja lah. Nanti di jam ketiga Anda bisa colokin lagi sebentar semula. Nanti rontok sendiri ya teman-teman ya. Rontok sendiri, Anda tidak perlu melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Itu ilmunya buat teman-teman. Selanjutnya. Cintai. Yang pertama kita lakukan adalah kita amplas dulu ya. Kita panasin. Kita panasin. Kemudian nanti kita akan amplas. Informasi yang kedua nih teman-teman. Ini saya tunjukin lagi ya buat teman-teman ya. Kalau Anda ingin melakukan proses pengelasan terhadap efab tersebut, Ini wajib Anda lakukan. Ini wajib Anda lakukan adalah ini teman-teman. Pipa. Pipa hisap ya. Pipa hisap atau pipa yang dari evaporator Anda. Yang dari atas, dari dalam atas ya. Yang dari evaporator Anda. Itu Anda potong. Ini Anda potong. Nah, Anda potong. Kenapa harus dipotong Mas Andrei? Tujuannya adalah pada saat nanti Anda mengelas, ya mengelas efab tersebut, itu anginnya nggak ngelawan. Kalau angin yang ngelawan, nanti lubangnya udah ditutup rapet, udah banyak alat, nanti saya sebutkan alatnya, bahannya ya. Sudah banyak bahan yang masuk, tapi dia nggak mau ini ya, nggak mau rapet ya. Terus aja ada bolongan ya. Terus aja ada bolongan. Makanya saran saya atau yang saya wajibkan kepada Anda ya, Anda potong jalur hisap. Potong dulu jalur hisap, baru Anda lakukan proses pengelasan atau proses penambalan. Terhadap evaporator Anda ya. Ini dipotong, teman-teman ya. Ini yang ke atas, yang ke evap. Ya. Ini Anda potong. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena kalau nggak dipotong, dia akan ngelawan ya. Akan ngelawan, nanti anginnya bolong terus dia. Selanjutnya adalah kita panasin, teman-teman. Kita panasin medan tersebut. Ya, medannya kita panasin ya. Medan tersebut kita panasin. Kemudian nanti setelah udah-udah panas, kita hajar dengan sikat besi ya. Kita hajar dengan sikat besi. Nah, seperti itu. Hajar. Sampai sebersih mungkin. Pantang berhenti sebelum bersih. Pantang berhenti sebelum bersih. Setelah itu, Anda gunakannya. Setelah Anda hajar pakai sikat besi, step keduanya adalah Anda hajar menggunakan amplas merah. Kalau saya nyebutnya amplas merah ya. Atau Anda bisa bilang ke penjual amplas atau toko bangunan terdekat, bilang aja amplas kasar. Saran saya, Anda lebih saya sarankan Anda menggunakan amplas kasar daripada Anda menggunakan amplas halus ya. Karena amplas kasar itu, kita tujuannya ini buat biar bersih. Cet-cet ini teman-teman ya. Bukan buat ngalusin ya. Ini hajar harus bersih. Karena kalau misalnya enggak bersih, nanti jangka sebulan, jangka seminggu, jangka dua bulan, atau jangka lebih dari dua bulan, tiga bulan, nanti bisa bocor kembali. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka kita harus benar-benar bersih. Benar-benar bersih dari cet-cet ini ya. Ini kan cet nih, cet warna putihnya ya. Kita harus bersih dari cet tersebut. Oke. Misinya harus bersih teman-teman ya. Step yang ketiga, ini yang saya rekomendasikan ya. Ini yang saya rekomendasikan buat teman-teman. Step ketiga, Anda gunakanlah paku nih. Ini adalah paku teman-teman. Ini adalah paku yang saya gunakan. Pakunya bebas, Anda mau pakai paku aja bebas. Keunggulan dari menggunakan paku ini adalah dia lancip. Oke. Dia lancip. Dan lancipnya itu bisa mengerok ya. Bisa mengerok atau memper... Apa namanya ini? Memperjelas titik yang akan kita las. Jadi benar-benar bersih banget. Titik yang akan kita las itu benar-benar bersih banget dengan menggunakan paku ini. Selain bentuknya kecil, dia lancip. Jadi itu yang saya manfaatkan ilmunya. Biar buat ngerok. Buat ngerok titik yang benar-benar akan kita hajar. Titik yang benar-benar kita hajar, kita kerok dengan menggunakan paku. Ini terserah teman-teman mau dipakai ilmu saya silahkan. Mau cukup dengan diamplas juga silahkan. Kalau saya lebih rekomendasikan Anda menggunakan paku. Jadi tiga step. Sikat besi, amplas, kemudian paku. Jadi lebih-lebih mantap ya. Lebih mantap menempelnya. Nah ini satu lagi nih. Apa yang saya lakukan ini? Ini adalah jurus penyet namanya. Jurus penyet adalah kita membuat suatu muara. Suatu muara atau suatu sungai apa-apa nih. Suatu sungai jadi jendolin ke dalam ya. Di jendolin ke dalam ya. Tujuannya adalah nanti pada saat bahan saya masuk, bahan saya itu gak lari kemana-mana ya. Bahan saya itu gak lari kemana-mana. Dia fokusnya ke jendolan itu ya. Jadi dia dikurung di dalam jendolan. Dia gak bakal lari kemana-mana. Ya. Ke gambar teman-teman ya. Dibikin jendolan ke dalam nih. Nah dipenyet ke dalam. Dipenyet. Nanti bahan yang akan saya gunakan. Jadi biar dia langsung masuk ke dalam ya. Dia gak lari kemana-mana. Dia fokusnya ke titik yang saya penyet. Nah seperti itu. Ya. Selanjutnya bahan apa yang Mas Mandre masuk? Nanti saya akan jelasin sama teman-teman. Nah ini dia nih. Ini apa namanya Mas Mandre? Ini adalah alu platinum teman-teman. Ini namanya adalah alu platinum. Saran saya Anda gunakan alu platinum yang terbaik ya. Alu platinum yang terbaik adalah alu platinum yang bisa menempel erat dan cepat ya. Ke evap Anda. Bukan alu platinum yang pada saat masuk dia malah lubangnya tambah lebar. Ya. Sebagai informasi saran saya Anda gunakan alu platinum merek ini. Alu platinum merek StarMech. Ini Anda bisa screenshot ya. Anda gunakanlah alu platinum merek StarMech. Karena alu platinum ini yang terbaik yang saya pakai ya. Harganya gak beda jauh dengan yang KW. Tapi bagus kualitasnya ya. Janganlah milih yang murah-murahan. Nanti bolong lagi-bolong lagi percuma. Habis waktu kita ya. Waktu kita yang habis teman-teman. Perhatikan bagaimana caranya mengelas. Ini apinya api sedang ya. Kalau ada tiga api. Api rendah, sedang, kemudian tinggi. Kita gunakannya api yang sedang. Ya. Kita gunakannya api yang sedang. Silahkan teman-teman diperhatikan. Nah, Anda harus pakai feeling ya. Gunakannya pakai feeling. Nah, tuh. Ya. Walaupun udah kita bukuin muara. Masih aja ada yang lari ya. Perhatikan. Jadi, muara tersebut tujuannya adalah agar si Alupat Pinum tidak lari kemana-mana ya. Jadi, dia tetap di muara. Dikunci dia sama muara tersebut. Ini api sedang teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Itu api sedang. Oke. Nah, tuh. Pakai feeling. Apinya juga dikipas-kipas gitu ya. Pakai feeling. Jadi, tujuannya adalah buat ngipasinnya ya. Oke. Rapat teman-teman ya. Rapat teman-teman. Itulah ilmunya ya. Ingat. Praktek, praktek, dan terus praktek. Jangan berhenti untuk belajar. Mungkin cukup saya teman-teman ilmu yang hari ini buat teman-teman semua. Saya doakan agar dimudahkan urusannya oleh Allah dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya. Jadi, teman-teman tahu ilmu rezekan apa yang saya share setiap harinya. Semoga berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.